Pesantren sebagai salah satu bagian pendidikan di Indonesia memiliki peran penting dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Lulusan pesantren pun dituntut berprestasi di bidang pendidikan dan harus produktif dalam membangun bangsa. Pondok pesantren sebagai salah satu bagian pendidikan di Indonesia memiliki peran vital untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Ketikannya santri yang berkualitas harus diimbangi dengan perubahan sistem pendidikan yang modern, namun perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Lalu kita diulang dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan kondisi sosial kultural yang ada di masyarakat kita. Kita tidak mengalah pendidikan karakter, tetapi tentu perasaan pikir yang diambil untuk pendidikan karakter ini harus termas. Itu harus didekati dengan pendekatan yang mengayomi, yang merangkul, yang persuasif, begitu. Tidak didekati dengan cara-cara yang repressif, gitu. Jadi ya kita menghimbau, kita mengajak, kita mengapil mereka, gitu. Dalam setiap kunjungannya di berbagai pondok pesantren di Indonesia, Jerman and CEO MC Group, Hari Tanu Sidibyo, selalu menekankan lulusan pondok pesantren tidak hanya dituntut untuk berprestasi di bidang pendidikan, tetapi juga harus memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi produktif dalam membangun bangsa. Tentunya mereka kan bagian daripada generasi muda bangsa kita, tentunya diharapkan mereka bisa ikut membangun bangsa, dengan tentunya memiliki aktivitas yang produktif, kita tahu Indonesia membutuhkan generasi muda yang bisa membangun. Dan saya yakin, santri-santri di sini suatu saat bisa menjadi pemimpin yang dibutuhkan bangsa. Tidak hanya memberikan motivasi, hati juga rutin memberikan bantuan dana pendidikan kepada para santri berprestasi dan bantuan untuk pembangunan pondok pesantren di seluruh wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton!